Beda dari Ana Jobling Arya Saloka belak-belakan belain Paula Verhoeven ketimbang Baim Wong terkait keretakan rumah tangga mereka pasca perceraian. Seperti yang kita ketahui Paula Verhoeven terus membagikan aktivitas yang menarik, di tengah pikuknya perceraian antara dirinya dan suami, Baim Wong. Terkini, ibu dua anak ini bertolak ke Belanda. Sempat tak enak hati karena harus berangkat tanpa Kiano dan Kenzo, Paula Verhoeven tetap mencoba fokus dengan pekerjaan yang harus diselesaikannya. Memang benar, Paula Verhoeven totalitas atas apa yang dikerjakannya, terutama bersama sahabat tercinta, Tia Aristia. Melalui unggahan di Instagram, Paula Verhoeven kedapatan berkunjung ke tempat istimewa yang ada di sana. Tempat tersebut adalah KBRI Belanda yang berlokasi di Den Haag. Bukan tanpa alasan kedatangan Paula bersama Tia itu tak lain untuk berkoordinasi mengenai acara yang akan mereka hadiri, Modest Fashion Festival 1, 0 di Discovering the Magnificence of Indonesia Expo di Belanda. Acara tersebut digelar mulai 28 November sampai 1 Desember 2024 di Jabours Utrecht, Belanda. Acara tersebut tidak hanya menawarkan pertunjukan seni namun juga beragam workshop. Pertemuan peserta Demi Underscore Expo with KBRI Den Haag, itulis Paula Verhoeven di Instagram, dilansir suara.com pada Kamis, 28 November 2024. Pada kesempatan tersebut, Paula Verhoeven sempat berfoto di depan tulisan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Senyuman ceria dipamerkan oleh sang model di hadapan kamera. Discovering the Magnificence of Indonesia Aktivitas yang diperlihatkan oleh Paula Verhoeven tersebut mirip namun tak sama dengan suami, Baim Wong. Pasalnya, Baim Wong sama-sama memamerkan momen berkunjung ke luar negeri. Hanya saja, Baim bertolak ke negeri tetangga, Malaysia. Tujuan dari kedatangan Baim Wong tersebut tak lain untuk mempromosikan film yang diproduserinya yang berjudul Lembayung. Premier Lembayung di Malaysia, 5 Desember 2024, itulis Baim Wong bersama unggahan feed di Instagram. Selain itu, artis Baim Wong sempat dihujat oleh netizen imbas membongkar soal peselingkuhan Paula Verhoeven dengan seorang pria berinisial NS. Baim Wong dituding cari perhatian dan sengaja memojokkan Paula Verhoeven. Namun, Baim Wong memberikan pembelaan usai terlanjur sakit dihianati. Saya memang dihianati dua orang terdekat. Pihak perempuan sama laki-laki. Laki-laki ini teman dekat saya sendiri. I. Ujar Baim Wong, Kamis, 28 November 2024. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya gak mau ada dendam sama dia sebenarnya, i sambungnya. Meski akhirnya dihujat, Baim berusaha untuk tetap legoh. Ia berdoa agar dirinya dengan Paula masih berhubungan baik. Alhamdulillah doain aja, doakan yang baik-baik untuk saya, keluarga dan juga Paula, insya Allah. Jadi kalau saya yang terbaik buat keluarga. Insya Allah kalau kita emaha kalau sudah jujur, saya apa adanya, eh imbu ayah dua anak ini. Menariknya, bayi masih sempat menyebut Paula sebagai istrinya. Ketika ditanya soal rujuk, kerabat Rafi Ahmad itu malah tertawa. Saya gak.